Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi mas bro di channel saya channel yang membahas putar ikan nila dan ikan gurami mas bro semoga mas bro semua dalam keadaan sehat dan semoga juga mas bro tidak bosan-bosannya dengan video-video dari saya mas bro jadi pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang 2 kelemahan kolam terpal mas bro jadi disini juga saya akan memberi solusinya mas bro tanpa banyak basa-basi mas bro langsung saja kita bahas kelemahan pertama pada kolam terpal adalah mas bro bocornya kolam terpal ini karena digigit ikan seperti kolam saya ini mas bro ini saya kasih contoh mas bro awalnya juga saya tidak percaya mas bro tidak mungkin rasanya ikan menggigit terpal dan ternyata inilah bukti ya mas bro sebaru saya percaya betul-betul digigit ini mas bro ini sudah mulai merembes air dari sini banyak digigit ini disini juga digigit ini karena ikannya sudah mulai besar-besar jadi mulai mungkin mau bertelur di tempat ini ataupun karena lapar tidak tahu juga saya tapi yang jelas ini digigit ikan ini mas bro nah ini dia sudah cobel-cobel ini setiap sudut ada ini mas bro digigit yang paling parah sebelah sini mas bro ini ini sudah merembes airnya ini mas bro digigit ikan ini jadi solusinya ini mas bro sebelum makin parah haruslah kita tambal dari bawah mas bro jadi kita potong terpal yang lain baru kita tambal dari bawah menggunakan lem kambing mas bro lalu dijemur sama seperti kita menempel bat mas bro jadi setelah ditambal dari bawah dilem pakai lem kambing baru dijemur baru bisa kita isi air lagi mas bro oke mas bro itulah kelemahan kolam terpal yang pertama mas bro dan solusinya sekarang kita masuk ke kelemahan kolam terpal yang kedua mas bro kelemahan kolam terpal yang kedua adalah koyaknya kolam terpal bagian atas dikarenakan rapuh kena hujan dan kena panas mas bro jadi bagian atasnya koyak seperti kolam yang saya tampilkan ini mas bro ini kena hujan terus kena panas jadi lama-lama rapuh dia mas bro dan koyak seperti ini jadi solusinya mas bro kalau ingin mau membuat kolam terpal bagian atasnya haruslah dikasih selasiban mas bro seperti yang saya tampilkan ini ini kolamnya yang saya buat ini ini saya kasih selasiban mas bro atas bagian atasnya ini biar tidak koyak seperti yang tadi mas bro jadi kena hujan dan panas pun dia tidak begitu cepat rusak mas bro karena sudah terlindungi oleh selasiban ini oke mas bro mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat di video kali ini semoga video ini bermanfaat tentang dua kelemahan kolam terpal mas bro dan solusinya sudah saya bilang juga tadi mudah-mudahan ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati